Intro Sahabat 5 Waktu Kali ini saya berada di Pondok Pesantren Tafis Kur'an Misbah Unur Cimahi Disini juga ada beberapa kegiatan yang digelar hari ini Untuk pemeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-73 Seperti apa kemeriahannya? Karena disini juga ternyata ada banyak sekali santri dan santriwati dari luar daerah Mulai dari Sambang sampai Merauke Intro Sahabat 5 Waktu Untuk ikut memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-73 Pondok Pesantren Tafis Kur'an Misbah Unur Cimahi Juga menggelar sebuah acara Dan sekarang ini saya sudah bersama Ustadz Badru Salam Beliau ini adalah pimpinan Pondok ya Pak ya Assalamualaikum Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Pak Ustadz ini meriah juga ya Ternyata tadi dari awal gerbang masuk Sudah ada ornamen-ornamen Yang juga ini bisa dijadikan sebagai Ikut memeriahkan kemerdekaan Indonesia ya Pak Ustadz ya Iya betul Oke Apa saja agenda hari ini? Hari ini tadi sebagaimana kita saksikan Telah melaksanakan upacara bendera dengan unik Semua peserta pakai sarung Yang kedua ini sedang peragaan pencaksilat dan merpati putih Itu dalam rangka mengasah keterampilan mereka Terutama dalam bidang pertahanan diri Dan setelah ini nanti akan diadakan lomba main bola Antara tim Ustadz di Madrasah Dan Ustadz-Ustadz yang ada di Pondok Pesantren Kami juga melibatkan dengan para OB Dan juara-juara yang ada di Klandri Oke jadi semua terlibat ya seperti itu Nah kegiatan seperti ini apakah memang setiap tahun Dilaksanakan setiap kemerdekaan Indonesia? Secara khusus baru 3 tahun ini Baru 3 tahun ini Oke nah sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan kepada Santri dan Santriwati yang ada di sini? Kami memberikan pesan kenapa pakai sarung? Pertama untuk memperlihatkan identitas Santri Nah kenapa dengan Santri? Karena kemerdekaan ini pun bisa diraih dan insya Allah kita mempertahankan Dan terlibat di dalamnya adalah Santri Jadi Santri punya ande yang di dalamnya Dan oleh karenanya kita harus ikut mengisi kemerdekaan itu dengan kerja kelas dan belajar yang sungguh-sungguh Oke Pak Ustadz ini kita juga pengen tahu mengenai pesantren Tafid Kur'an Miss Bahunur ini ya Pak Ustadz Ini sudah berapa lama berada di kota Cimahi? Ini tahun ke-8 kita Tahun ke-8? Tahun 2010 berdiri Sekarang sudah ada sekitar 666 anak didik Mulai di tingkat SLTP yang di sini disebut dengan Sanawia Dan tingkat SLTA yang di sini adalah Alia Dan Santrinya itu dari berbagai daerah di Indonesia Mulai dari Papua, Aceh, Kalimantan Termasuk solusi ternyata semuanya Termasuk anak-anak serdadu banyak yang Anak-anak serdadu? Oke Ternyata banyak juga dan ini sudah menyebar juga ya Apa saja sih yang dipelajari di pesantren ini? Secara umum kami seber dengan yang lain Menggunakan kolikulum nasional Hanya tambahannya ada muatan Tafid yang masuk ke jam pelajaran di sekolah Selain itu sebelum subuh mereka belajar sendiri Setelah subuh mereka belajar Quran juga dengan Ustadz-Ustadznya Jam tujuh ke sana sampai jam satu mereka belajar di sekolah Dan di dalamnya juga ada Tafid Sore hari Kitab Guni Setelah Maghrib ngaji lagi dan Selah Isah ngaji lagi Dan jam sepuluh malam baru mereka istirahat Oke jadi ini memang full ya kegiatannya Full dan dikibadakan pada Tafid Quran Alhamdulillah insya Allah tahun depan kita akan memiliki beberapa anak yang hafal 37 Oh iya Alhamdulillah ini kan pesantrenya sudah berjalan 8 tahun Sudah memunculkan apa lagi selain melahirkan santri-santri yang sudah hafal 37 ini Alumni kita belum kembali mereka banyak ke luar negeri Oh iya Terutama ke Turki Alhamdulillah Termasuk juga alhamdulillah kita Yang di Indonesia itu banyak masuk yang program Turki Oke Jadi mereka bekerjasama dengan mereka Iya Pak Ustadz kalau seandainya ada sahabat 5 waktu yang di luar sana ingin ikut bergabung masuk ke pesantren di sini gimana caranya? Pertama mereka lihat-lihat dulu enjoy dulu Kita bertangga Kemudian mereka pahami dulu apalagi pelajar di sini Supaya mereka tahu tentang Miss Bahunur gitu Insya Allah dengan tahu kalian jatuh cinta pada Miss Bahunur Oke untuk masalah biayanya sendiri mahal gak nih Pak Ustadz kadang-kadang kan ada yang bingung juga pengen anaknya memasukkan ke pesantren Apalagi kalau dibanding dengan daerah tetangga kita Bogor, Repok, Jakarta di sini sangat-sangat murah Terutama untuk anak yatim kami memberikan fasilitas setiap tahun dan sekarang jumlahnya ada hampir 100 orang 100 orang anak yatim yang dibina juga? Karena apa? Karena sejarahnya kami ini membangun ini adalah untuk yatim tadinya Makanya kami beli kendaraan untuk keluar sekolah keluar Tapi ternyata kenyataannya mereka sekolah di sini Karena sejarahnya yatim maka yatim harus di nomor satu Oke karena memang niat dari awalnya juga sudah baik akhirnya menyebar dan hasilnya juga baik sekali ya Alhamdulillah berkah yatim Berkah yatim Oke hati nuhun Pak Ustadz Ya gak 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 Sahabat lima waktu kali ini saya bersama adik-adik Santriwati di sini ya Ini ada adik Alda dan juga adik Nada ya Ada yang menarik nih kalau misalnya adik Alda ini adalah Santriwati yang memang sengaja datang ke Cimahi Jauh-jauh ini dari? Papua Dari Papua Sementara untuk adik Aldanya sendiri dari mana nih? Dari Aceh Dari Aceh luar biasa sekali kalian Sudah lama mempelajari agama di sini? Baru 2 tahun jalan 3 tahun Baru 2 tahun jalan 3 tahun Kalau untuk Alda? Baru masuk Baru masuk? Oke Yang sudah 2 tahun apa yang sudah dirasakan? Ya beda dari cara bicara pergaulan di luar Sosialisasi sama orang lain udah beda Yang awalnya mungkin lebih gitu kan kita lebih menjaga sebagai perempuan Ilmu agamanya juga jadi awalnya gak tau Kita jadi lebih terbuka lebih tau Lebih tau lebih ngajinya lebih bisa ngaji gitu Bisa ngaji-ngajinya jadi bagus Mendapatkan ilmu yang lebih seperti itu ya Harapannya apa nih Nadani untuk ikut belajar di sini? Harapannya? Biar bisa banggain mama sama papa Lalu biar jadi anak yang baik Lalu Apa lagi? Udah Udah? Oke Udah berapa juts yang dihafal Al-Quran ya? 5 5 Alhamdulillah hebat Terus semangat ya Untuk Alda ya tadi Kalau Alda harapannya apa? Ya jadi kesini nyari ilmu Menyerap ilmu semua dari sini Terus insya Allah nanti pada saat balik lagi ke Papua Menyebarkan lagi di sana Karena ingin menyebarkan Islam lagi Memperkenalkan Islam lagi di Papua Luar biasa sekali niatnya Mudah-mudahan niatnya bisa tercapai ya Dua-duanya ya Kami Santri Misbah Unun mengucapkan Selamat hari kemerdekaan R.I. ke-73